Ku ingin kau selalu ada di sampingku Raih cinta dan bahagia Tuh bersama pelukerah cintaku Dan jangan kau lepas lagi kehangatanmu 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 Semua pelanggan Selamanya Terima kasih 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 masih ya sebenarnya enggak lama ya karena emang fashionnya aku di kuliner itu enggak ada gitu aku cuman orang yang makan doang di celeduk eh latihan vokal masih jalan beskaraver kenapa latihan vokal masih jalan latihan vokal lebih ke sendiri sih sekarang ya enggak 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 pakai coach vokal cuman ya dari ilmu-ilmu yang udah ada ya terus belajar aja gitu loh istilahnya ya kita bisa kalau kita udah tahu ilmunya kita udah tahu rumusnya kita bisa latihan dimana aja kreatif ya jadi aku cari-cari kesibukan lain aku desain grafis konten kreator juga jadi kalau ada yang pesen konten pesen logo pesen poster aku kerjain kerja dari rumah lah ya freelance terus juga ngajar seminar juga seminar public speaking juga public speaking sama lagi mulai untuk jualan-jualan online lah sekarang kepikirannya sih karena kemarin banyak selama pandemi kan banyak yang kena PHK banyak yang akhirnya beralih ke jualan online nah itu kan banyak yang pesen logo pesen konten pesen sticker dan lain-lain sebagainya aku pikir ya kenapa enggak bikin juga ya sendiri gitu ngerjain logo orang ngerjain konten orang kenapa nggak kepikiran gitu jadi ya di tengah-tengah bikinin pesanan pesanan desain grafis ya udah aku ngerjain juga buat diri sendiri ah sekenal nama Ferry awalnya dari Afi dan zaman itu booming banget angkatan keberapa ya angkatan satu satu barengan Mawar ya Mawar Mawar kia ya cerita dokter awalnya di Afi awalnya yang yang jelas sih yang 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 aku pikirin waktu pertama kali lihat iklannya promonya itu yang aku pikirin oh akademi gitu kan berarti belajar gitu kan aku kan senang kesenian ya jadi waktu itu pun juga di kotaku aku aktif di sanggar musik tradisional Melayu terus musik gambus juga terus sering ikutan festival ikutan teater juga gitu kan jadi aku pikir wah kayaknya boleh juga nih dicoba gitu kan bayangan pertama sih itu ya akademi berarti belajar gitu kan nggak nggak malah nggak kepikiran sebelumnya itu bahwa ini tuh kompetisi gitu kompetisi dan maju lagi melaju-melaju lagi sampai akhirnya eh jadi masih masuk dunia entertain ya itu tuh sebenernya bener-bener nggak pernah kebayang banget gitu bahwa Oh jadi gini tapi udah jalanin aja syukuri aja gitu dan audisinya di Medan audisinya di Medan berapa lama berapa lama ya sempat beberapa bulan ya karena ada beberapa tahap juga dan kebetulan waktu itu pun juga emang dari kampung emang ada keperluan mau ke Medan gitu jadi pas lagi ngelamar di salah satu brand franchise yang bernama juga lah ya jadi ya udah sekalian ke Medan sekalian ngelamar kerjaan sekalian audisi dan kebetulan waktu itu beberapa tahap audisi sama beberapa tahap seleksi di brand yang aku lama kerjaan itu juga hampir berbarengan gitu kan sampai akhirnya pas udah 50 besar audisi avi itu udah interview yang terakhir karena waktu itu karena brandnya punya nama banget ya interviewnya aja tuh waktu itu ada tiga kali gitu pas bertepatan dengan interview yang terakhir aku tuh bingung pilih yang mana ya akhirnya ya udahlah pilih yang ini aja deh yang audisi aja deh dan waktu audisi di Medan jurinya langsung artis yang langsung artis itu udah 50 besar sebelum-sebelumnya itu ada yang orang industriarnya ada yang apa ya kurang-kurang paham juga lah ya sebelumnya Ferry pernah ini pernah sekolah di bidang tarik suara enggak tapi melayunya kental banget nyanyi ya waktu di avi ya banyak dapet ilmunya mulai dari situ gitu kan terus mulai dari situ aku mulai belajar gitu kan mulai belajar yang namanya teknik vokal dan sebagainya gitu jadi awalnya itu ya bener-bener otodidak banget dan setelah itu berangkat ke Jakarta di Jakarta prosesnya gimana pokoknya itu pas finalnya banget gitu kan dikerjain tuh di prank gitu kan di prank gitu terus tau-tau ada kamera muncul produsernya dan sebagainya terus baru abis itu di briefing gitu kan di briefing kalau aku salah satu yang lolos ke Jakarta ada dua waktu itu dari Medan terus udah tuh langsung dikasih modal gitu dikasih modal buat belanja keperluan segala macem buat beli tiket pesawat nanti nyampe di Jakarta di reimburse lagi gitu loh diganti semuanya wow dalam hati ini bener-bener gak keluar modal banget oh dan di prank itu di Medan kejadiannya? iya di radio waktu itu di radio di pranknya gitu dan di Jakarta ada karantina ya Fer? di Jakarta karantina tiga bulan oh lama ya sama di karantina kegiatan apa aja? lebih fokus ke belajar ya dari pokoknya dari jam yang resminya ya dari jam 9 pagi eh jam 10 jam 10 pagi sampai jam 9 malam itu dari Senin sampai Jumat itu padat kelas vokal, kelas bahasa Inggris public speaking kelas acting koreo psikologi segala macem gitu ya kalau hari Sabtu udah fokus ke ini ya fokus ke konser eliminasi dan siap hari begitu sih ininya coachnya ada mas Taman Husein ya? mas Taman Husein sih kita jambutnya sekolah sekolah ya ya sekolah sekolah terus Mbak Iii? kalau Mami Iii itu komentator jadi gak ikut di coach oke di karantina siapa aja yang terlibat di coach? Ari Tulang ya? ya Mas Ari Tulang terus Mbak Romi oh ya terus bahasa Inggrisnya waktu itu dari TBI itu Mr. Simon terus kelas public speaking kepribadian table manner itu dari Jorobet Power waktu itu yang masih konteks sampai sekarang dan masih sering ketemu itu salah satu pengajarnya namanya Kang Zai Kang Zai Hanan terus vokal Mbak Bertha oh iya iya Bertha acting almarhum Kang Didi Petet ah iya iya dan sekian lama di karantina punya cerita apa dengan sesama peserta? banyak ya macem-macem ya apa yang mau diangkat gitu karena terlalu banyak banget dari mulai kebersamaannya ada konflik-konflik? konflik banyak konflik banyak karena kebayang nggak sih kalau kita nggak boleh ketemu sama orang di luar nggak boleh ketemu sama keluarga komunikasi jarak jauh juga nggak boleh gitu kan jadi setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemunya dia lagi dia lagi gitu kan apalagi pas waktu setelah eliminasi semakin sedikit di asrama gitu kan jadi otomatis ada yang makin sensi gitu kan makanya dulu tuh kita untuk audisinya sendiri aja tuh udah ada audisi dari sisi psikologi dan waktu sekian lama di karantina puncak konflik yang inget yang mana? atau mungkin momen yang seru ingetnya yang mana? konflik kalau konflik yang apa ya konflik yang paling inget banget tuh jadi waktu itu kita udah tinggal berapa besar ya biasalah ada cinglok-cinglok kan kalau udah kayak gitu ya pasti jadi baper gitu kan makin sensi gitu kadang-kadang jangankan yang salah dikit yang nggak yang nggak salah aja tuh jadi ini ya jadi jadi masalah meruncing gitu ya jadi masalah gitu ya yang kayak gitu lah terus terus belum lagi kalau pengalaman-pengalaman seru banyak banget ya yang paling berkesan banget waktu itu pas pas aku ulang tahun ya pas aku ulang tahun dikerjain abis-abisan seharian dikerjain bahkan sama coach juga dikerjain oh dulu ada ada diari avi tayang dulu tiap hari ya ada diari avi tiap sore ya iya tiap sore terus selama di performnya atau skotakuler ya istilahnya kalau di avi ya apa sih lupa deh konser eliminasi sih konser eliminasi Ferry pernah nemu kesulitan yang mana atau lagunya apa aja yang paling susah sebenernya gini ya kalau di avi itu kita itu tantangan ya beda dengan kalau yang sekarang kontes-kontes menyanyi itu kebanyakan itu kan di bahkan ada yang udah ngasih list lagu nih ada berapa puluh terus nanti dipilih terus ataupun kalau nggak ditentuin temanya lagunya siapa atau lagunya seperti apa terus ya udah mereka bebas mencari gitu nah kalau kita dulu malah dikasih istilahnya itu crazy note jadi wah ini sekiranya kalau dikasih lagu ini dia nggak bisa jadi dikasih jadi kalau dibilang kesulitan ya kesulitan semua karena tim kreatif itu justru ngasih lagu yang bukan di ininya kita bukan di di area amannya kita zona amannya kita bukan yang kita kuasai gitu kan dan dan aransemen pun juga nggak kayak sekarang ya kalau sekarang kan udah banyak dimodifikasi ya kita bisa request seperti ini seperti ini seperti ini kalau dulu sih kita lebih ke original pedes banget ya pedes paling killer yang paling sulitnya itu waktu itu tuh pas aku tuh ngebawain lagunya Mas Arya Wahab kucinta caramu jadi itu kan notasinya tuh banyak yang not-not setengah not-not miring gitu ya dan pas kondisi pada saat itu juga lagi kesehatan lagi terganggu gitu pas itu pas lagi bermasalah sama kuping ya jadi budek sebelah waduh pas dapetnya lagu ini pula gitu kan yang banyak not-not miringnya gitu kan berasa udah siap ditelen aja lah judulnya apa tuh Fer? udah lama banget yang mana? yang di finalnya lagu apa? final itu tiga lagu yang pertama opening itu bawain lagu misteri lahi ah segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri nilai berinya coba hanya kemudian kehidupan segala yang terjadi dalam hidupku ini terus lagu yang kedua maafnya dikustik ini kini ku harus berdiri di tepian hati Bimbang untuk memilih Terus yang ketiga itu lagu baru Ciptaannya Terika Ruslan Itu bakal Waktu itu bakal ada di album Avi 1 ya Tapi waktu itu udah aku bawain duluan Buat grand final judulnya Arti Mencinta Udah segitulah Apa yang masih berkesan Selain dari karantina Atau efek plus positifnya apa Javre? Yang paling vital banget buat aku adalah Proses pembelajarannya Proses pengembangan dirinya Jadi bener-bener dari situ aku tuh berkembang Dari segala macam hal Baik dari segi vokal Karena yang tadinya aku otodidak Sampai akhirnya aku jadi ngerti istilah-istilah vokal Terus makin punya ketertarikan Untuk terus belajar vokal Terus juga yang tadinya Gak bisa koreografi Jadi bisa Walaupun gak bisa-bisa banget ya Acting juga gitu Terus public speaking Itu penting banget Public speaking Terus psikologi juga Karena Psikologi itu bener-bener Akar banget ya Terus dan yang paling Lebih luasnya lagi Proses pengembangan dirinya itu sih Sama disiplin pastinya ya Disiplin banget Disiplin banget pastinya Apalagi Mas Ari Tulang gitu ya Kita telat satu menit aja Itu hukumannya sama Dimana-mana Pasti kalimatnya Ari killer ya Semuanya killer sih ya Cuma Mbak Romi sih Yang Makanya dibilang Mbak Romi itu Ibu peri gitu Yang paling gak killer gitu Kalau yang lain sih killer semua Komentator apalagi Lebih killer gitu kan Terus Ada GR-nya bermasalah gak Kan sebelum Performenya ada GR dong Pernah nemuin Masalah-masalah yang Yang besar gak Jadi Masalah yang besar Itu justru pada saat Sebelum konser eliminasi ya Waktu itu masih konser Selamat Datang Kita masih nyanyi bareng-bareng Nah itu tuh Kan udah dibagi nih Grup ini nanti Nyanyi lagu ini Grup ini nanti Nyanyi lagu ini gitu kan Dan pada saat itu Tiba-tiba terjadi perubahan Yang mana Lagunya sendiri Kita baru pelajari Terus Tiba-tiba ada perubahan Akhirnya Yaudah gitu Dirombak Partnya Bagiannya Sementara kita waktu itu Ngapalin bagiannya kita doang Oh Apalagi waktu itu Kita belum Terlalu kenal Satu sama lain ya Jadi otomatis Wah Ini gimana Ini kacau banget gitu Tapi alhamdulillah Beres Zaman itu Wardrop juga dari mereka ya Semua ya Tau beres ya Gimana Wardrop Kostum Kalau wardrobe ya Kalau wardrobe Semuanya ya Kita tahu Beres aja lah ya Gitu Gak ada kendala Selainnya Apapun Apapun yang dikasih Yaudah lah Kita nerimo aja Lagi juga gak ada Waktu nyari keluar ya Gak ada Boro-boro Kita keluar Buat cari wardrobe ya Kita sakit aja Itu seneng gitu Walaupun Akhirnya kita Bisa keluar asrama Di bawah rumah sakit Itu tengah malam Jam 1 malam Emang pernah sakit? Kita sakit aja Seneng gitu Kita sakit aja Seneng gitu Karena bisa Keluar dari asrama Emang pernah kalah Pernah Ya Namanya Fisik sama mental Bener-bener digembleng ya Selama 3 bulan Ya otomatis Ya kehilangan suara lah Yang tiba-tiba Sakit Bawaannya kamu lah Yang ini Yang itu gitu kan Jadi ya biasanya Kita itu Kalau pas lagi sakit Nah waktu itu Setiap hari Senin Emang kita tuh ada Jadwal medical check up Gitu kan Kalau ketahuan ada Penyakit apa Penyakit apa Yang emang harus Ditanganin dokter langsung Kita diagendakan Ke rumah sakit gitu Cuman Supaya kita gak ketemu Banyak orang Supaya kita juga Kondisinya juga Lebih Inilah Lebih Kondusif lah Buat Kita diperiksa Yaitu Jam-jam 12 malam Jam 1 malam Kita ke rumah sakit Itu aja kita seneng gitu Karena keluar dari asrama Udah nyobain udara luar Gitu ya Udah nyobain udara luar Nah dari segitu Banyak kontestan Kira-kira Saingan berat Cabanya itu siapa? Saingan berat Ya Dari awal sih Aku ngerasa Semuanya berat ya Cuman setiap kali Udah tereliminasi satu Tereliminasi satu Ya otomatis Sayangannya ya Yang semakin sedikit itu Gitu loh Dan buat aku ya Berat semua Karena bener-bener Yang buat aku Pertama itu Ngerasa Apa ya Sempet insecure juga Gitu kan Karena aku tuh merasa Aku ini gak Gak punya basic vokal Gitu Aku cuman otodidak Bener gak? Jaman itu fansnya banyak Alhamdulillah SMS banyak masuk kan? Iya waktu itu Aku masih inget banget Polling SMS Waktu Grand Final Itu kan Pas pengumuman itu Kan dibuka gitu kan Wah gak nyangka banget Banyak-banyak cerita seru Di Bali Ferry di panggung Gitu loh Dan itu yang bikin Fansnya jadi Simpati pak Kayaknya Kalau di panggung Untuk panggung juga bagus Banyak cerita ya Justru kita tuh Gak terlalu banyak Dikulik soal Kehidupan pribadi Waktu di panggung Mungkin sih Kalau aku bilang Banyak sih Yang berpikiran seperti itu Karena Ngeliat kompetisi sekarang Itu banyak Yang seperti itu Gitu kan Sehingga Mindsetnya orang Terbawa Sementara kita sendiri Pada saat di Panggung Kontes sendiri Hampir gak pernah Ngebahas hal-hal pribadi Setelah itu Rekaman ya Ver Ya Menjelang grand final Kita udah mulai prepare Persiapan Buat album pertama Album kompilasi Apa dikasih album Solo Kompilasi Solo gak ada Dari Yafi Solo gak Dan yang di album Kompilasi itu Verny Nyanyi Yang lagu Di final tadi Enggak Itu lagunya Di album Dinyanyiin Sama trio Lasmi Hera Sama Yeni Aku dapetnya Lagu solo Judulnya Setelamanya Ciptaan Mas Andi Bayo Kita juga dulu Tiap hari Nontonin Veri lagi Veri lagi Gak bosen mas Terus Setelah Kelar urusan Avi Next now Veri gimana Aku sih lebih Ngejar dunia pendidikan Jadi waktu itu Sempat ditawarin Perpanjangan kontrak Sepitar beberapa Bulan Sebelum Kontrak selesai Sempat ditawarin Perpanjangan kontrak Cuman waktu itu Pas dipanggil Sama pihak manajemen Aku bilang Saya sih gak mau Perpanjang kontrak Jadi waktu itu ada Dua kontrak Kontrak manajemen Sama kontrak Album Sama label Terpisah Terpisah Cuman aku bilang Karena saya pengen kuliah Saya pengen Coba berdiri sendiri Cuman kalau Misalkan Dari pihak Indosiar Ada callingan Dan sebagainya Saya tetap Tetap Prioritasin juga Karena dimanapun juga Indosiar yang udah Gembleng Yang udah Menjadikan saya Lebih berkembang Jadi waktu itu Aku bilang Seperti itu Jadi Setelah Kontrak selesai Ya masih sering tuh FTP FTP Sampai akhirnya Emang udah pas Semester-semester keberapa Aku emang udah Ngurangin jadwal syuting Jadi lebih Mending ambil job-job nyanyi aja deh Daripada syuting Dan untuk Indosiar Pengembangannya Setelah itu ke sinetron Tetap Ke album enggak Album solo tetap enggak ya Kalau album solo enggak Jadi emang Kita itu dikonsep Ini tuh Enggak boleh Solo-solo Gitu loh Oh gitu Untuk off-air sendiri pun Kita waktu itu Dari pihak manajemen Enggak boleh Ngambil Enggak boleh Ada job solo sendiri Untuk off-air Minimal banget tuh Setengah lusin Enam orang Jadi harus membawa Komplotan Alvi Iya Minimal banget Setengah lusin pokoknya Tapi bukan membawa Nama grup Atau bikin nama grup Lagi enggak Enggak Ya mungkin Kalau Lasmi Hera Sama Yeni Lebih dikenal trio itu Karena singlenya Mereka bertiga Iya Tapi pun Enggak pernah Ada nama Secara spesifik Juga Kirain ada Divo Divo nya Afi Gitu loh Enggak Itu kan modifikasi Ya Dah Divo Sekarang Punya Album solo Album solo Enggak Sayang banget Ya Fer Sudah bagus Ayo lah Ya Kalau kita Apalagi sekarang ya Kalau kita berbicara Sekarang Jangankan album ya Single aja Kayaknya Berat gitu Karena Oh iya Single maksud saya Kalau enggak single Single solo Enggak pernah bikin Enggak mau bikin Oh pernah Kalau single solo pernah Oh album yang belum Ada beberapa single solo Dan Terakhir banget Ini sekarang lagi Punya Lagi garap single duet Sama salah satu Dulu penyanyi cilik ya Dulu penyanyi cilik Sekarang ya Udah Dewasa Siapa tuh Yo Hermin Dulu itu Dia Tiga anak manis Nama trionya Tahun 90an Udah Jadi ini baru bangun Udah 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 recording Tinggal bikin klip Yang Belum ketemu Belum ketemu Ketemu nih Jadwalnya Jadi ketemu itu November kemarin Kita Pas lagi Ada event ya Jadi selama Covid ya Event of air yang jalan Event-event komunitas Yang gak Terlalu rame Yang gak terlalu Prodi Yang bener-bener Terbatas lah ya November kemarin Kita sempat ada Event komunitas Gen 90 Nostalgia Nah disitulah Ketemu sama Yo Hermin gitu Yo Hermin ya Sebagai penyanyi Generasi tahun 90an Diundang Disitu kenalan Ketemu gitu kan Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Yaudah Awal tahun kemarin Fer bikin single duet Yuk Gue punya lagu Yaudah Kita ketemuan Kita Recording udah Bulan Januari kemarin Udah recording Cuman kliknya Belum rampung Dan itu di luar kontrak Indosiar Kan udah gak kontrak lagi Kontrak berapa lama sih Fer Tiga tahun Tiga tahun Itu bener-bener Dipush Atau gimana Ya Kalau dipush Ya bener-bener Ini banget lah Jadwal baru-baru Padat banget gitu kan Dan Hampir gak punya Waktu untuk Kehidupan pribadi Gitu kan Terus Keinginannya Aku misalkan Pengen ini Pengen ini Pengen ini Gitu kan Jadinya ya Prioritas itu ya Management ya Gitu Sekarang Ferry Di bawah Management siapa Atau Berdiri sendiri Di bawah Management Intermodel Management Jakarta Semua Job Via Management Atau boleh Direct Ferry Bisa Bisa Ngedirect langsung ke aku Bisa juga Lewat intermodel Gitu cuman Kalau aku sih selalu Kalau misalkan ada job Yang langsung ke aku Gitu Aku pasti Ngasih tau ke Intermodel juga Gitu Ajak pencarian bakat Kan istilahnya Avi yang pertama Niver Buat Indonesia ya Setelah itu banyak Berkembangan dengan Macam-macam judul Macam-macam label Terus Ferry ikutin yang mana Mungkin Indonesian Idol Resting Star Atau apa Terus komennya gimana Dengan Ajak pencarian bakat yang lain Banyak sih Yang Aku tonton Cuman emang Nggak nonton Komplit ya Bahkan ada juga Yang terlibat langsung Terlibat langsung Sebagai juri Untuk tahap audisi Oke Di salah satu Station TV juga Oh pernah jadi juri Oke Untuk juri Pikes Kalau bagus ya Pasti bagus ya Maksudnya gini Kontes Itu bener-bener Hal-hal positif ya Seperti Aku menempatkan diri aku Pada saat ikutan kontes Afi gitu kan Karena Karena bener-bener Disitu aku tuh Bener-bener digembleng Habis-habisan Disitu bener-bener kayak Dikasih kunci Yang tadinya pintunya Nggak kebuka Jadi kebuka Gitu loh Nah Jadi kontes-kontes Apapun itu Yang ada sekarang Yang jelas Aku bilang itu kunci Gitu Jadi Mereka yang ikutan Audisi Sebagai peserta Mereka udah punya Tintunya Mereka udah punya Bakat Ya tinggal dengan Kompetisi seperti itulah Kuncinya itu dibuka Gitu loh Jadi mereka Itu dikasih kunci Yang bisa membuka Diri mereka sendiri Untuk bisa lebih lagi Dan di jaman Veri di Afi kan Belum Sosnet belum seperti sekarang nih Veri Ya Apa itu Instagram Apa itu Facebook Dan lain-lain Dan sekarang kan mereka juga Bisa cari fans Di luaran ya Ya Bahkan mereka sekarang Bener-bener ini ya Bener-bener Ya kalau mereka bisa Menggait fans Dan followers-follower Di sosial media Ya malah justru bagus Gitu ya Nah Gimana komen Veri Untuk itu Veri enough sih ya Justru itu Hal positif banget Gitu Jadi Jadi mereka juga bisa Bersosialisasi juga Gitu kan Karena ini Kalau dibilang Bagus ya Bagus Gitu kan Kalau misalkan Di compare sama Waktu kita dulu Di Afi Dimana kita justru Gak boleh punya akses keluar Gitu kan Bukannya gak bagus Tapi ya Bagus juga Sesuai dengan konsep acaranya Gitu Jadi kalau misalkan Yang sekarang itu Lebih kepada Ya mereka mencari Fans Mereka Menunjukkan kepada Fans-fans mereka Atau kepada orang luar Untuk lebih mengenal diri mereka Dengan sosial media Kalau kita dulu kan lebih Orang-orang mengenal kita Dari Dari Afi tadi Sekarang mereka bisa Bikin grup-grup Di Facebook Grup di Instagram Dan lain-lain Grup WA Dan lain-lain kan Tapi kadang-kadang Hingga Karena kebanyakan fans Hingga dia mencua Tapi mutunya mungkin Yang lain kurang Yang lain kalah Jadinya Maksudnya gini loh Dia kebanyakan fans Akhirnya dia punya Polling yang banyak Sementara mutunya mungkin Di bawah yang lain Tapi dia menang di fans Gimana komentar dari itu Gini ya Yang namanya Kompetisi Yang namanya kemenangan Itu kita gak bisa ngeliat Hanya dari satu Sudut pandang aja Jadi Mau dibilang Menang karena fans Mau dibilang Menang karena Misalkan dari juri Gitu kan Mau misalkan Dibilang menang dari apa Yang jelas Kita balikin lagi gitu Yang namanya Rezeki Yang namanya Jalannya Itu semuanya udah ada yang ngatur Jadi Mau dari manapun itu Kalau aku bilang sih ya Itulah jalan Itulah yang Kalau aku bilang Yang namanya Rezeki gak bakalan ketukar Ya Kadang-kadang bisa jadi Memang mutunya bagus Tapi pas di final Dia pilak Akhirnya kena Gitu kan Itu kan Yang bisa ditebak Ya Ya Karena gini juga Aku sendiri pun sering Jadi juri untuk kompetisi Kompetisi Baik itu Off air Ataupun on air Juga ya Kita aja Gitu Kalau ngambil Penilaian Pemenang Hanya dari Juri Kita sendiri pun Gak bisa bilang Di kondisi yang sama Juri yang sama Belum tentu Hasilnya juga sama Ketemu nanti kondisi yang berbeda Pesertanya masih itu Jurinya masih itu Aja hasilnya bisa beda Ya Ya kan Apalagi kalau misalkan Jurinya beda Ya Otomatis juga Kita bisa bilang Tesnya gitu kan Misalkan jurinya Kadang-kadang menilai Segala sesuatu itu Gak cuman berdasarkan Pakam-pakam yang udah ada Tapi Yang namanya seni Ingat banget Waktu itu Almarhum Kang Didi Petet Pernah bilang ya Yang namanya seni Itu gak ada yang jelek Yang ada bagus Dan bagus sekali Kata Almarhum Kang Didi Petet Dan Yang namanya Seni itu Ya Kita sebagai pelaku seni Pasti melibatkan rasa Gitu kan Dan orang Baik itu fans Ataupun misalkan juri Mereka juga orang-orang seni Mereka juga pasti punya tes Mereka pasti punya rasa Mereka bekerja dengan rasa Pada saat mereka mendengar Atau melihat Yang namanya rasa Yang namanya rasa juga Pasti beda-beda Di tiap orang Jadi gak bisa kita bilang Kemenangan itu Mutlak dari satu Sudut pandang aja Ada banyak banget tuh Banyak sudut pandang Bisa banyak Bermacam-macam alasan Dan tiap juri punya Kacamata yang beda Kenapa? Dan tiap juri punya Kacamata yang beda Buat menilai Pastinya Pastinya Tiap juri pasti punya Kacamata yang berbeda Dan peserta sendiri pun Juga kadang-kadang Dengan timing waktunya Dengan timing Misalkan Pilihan lagunya Gitu kan Itu aja tuh Udah bisa menghasilkan Sesuatu yang beda Nah Fer Feri kan kemarin Lebih banyak Melayu ya Lagi-lagi pas Di Afi Gara coba Bikin Singgal Melayu Atau mungkin Masuk ke Area Dangdut Lama sudah Tidak keladang Tinggi rumput Jari lah-lalah Lama tak kupandang Hati tak senang Lama tak kupandang Hati tak senang Layang-layang Selayang pandang Hati di dalam Rasa bergoncang Jangan ragu Janganlah bimbang Ini lagu Selayang pandang Sebenarnya Gak Gak lebih banyak ke Melayu ya Aku sendiri tuh Nyanyi Melayu itu Di kompetisi itu Cuma dua kali Seperti yang aku bilang Jata itu dicoba Berbagai macam genre Tapi Walaupun genre lain Warna Melayunya Ferry masih Masih Kedengeran Nah itu yang Pada akhirnya itu Itu yang harus Aku pisahkan Gitu kan Mulai dari situ Aku tuh mulai Belajar yang namanya Swing Yang namanya Jazz Yang namanya Rock Yang namanya Pop Dari situ aku mulai Memisahkan Oke pada saat Nyanyi Melayu Berarti harus seperti ini Pada saat Nyanyi Gangdut Berarti harus seperti ini Pada saat Nyanyi Jazz Berarti harus seperti ini Kalau dulu Waktu kompetisi Emang masih Gak bisa Ini banget Masih gak bisa Pokoknya nyanyi ya Udah nyanyi aja gitu Sesuai dengan Style bawaan Dan sekarang udah tau Teknik masing-masing Punya perbedaan Masing-masing Aku pernah punya Single Dangdut Untuk yang soundtrack Film Layar lebar Waktu itu Singlenya Genernya Dangdut Terus Melayu juga Terus Beberapa tahun yang lalu Bahkan pernah di Salah satu Sempat masuk Manajemen juga ya Disitu juga Sempat Punya single-single Jazz Nah kemarin kan Indosiar ada Apa sih Di Akademi Dangdut Ya apa gitu Ferry gak coba masuk Atau Indosiar gak ngajakin Buat aku pribadi sih Gini ya Tujuannya Aku masuk itu Untuk apa gitu Ya Agak-agak prinsip ya Ferry orangnya ya Ya Banget Dari dulu juga Mbak Berta Mami Ii Juga paham banget Tentang idealismenya aku Prinsipnya aku Makanya kalau misalkan Ada yang nanya Aku balik nanya lagi Orang kalau Mengikuti suatu ajang Atau misalkan Melakukan sesuatu Pasti ada motivasi Dari diri sendiri Nah jadi aku sendiri Kalau emang dari diri aku Gak ada motivasi Untuk melakukan itu Ya gak aku lakuin Bahkan bisa dibilang Gini ya mas Kalau aja dari awal Aku tahu Dengan ikutan Aku bakalan Aku bakalan Jadi public figure Mungkin aku gak bakalan ikutan Kenapa? Ya karena Emang gak Yang pertama Aku gak terlalu suka Jadi ini ya Jadi sorotan ya Aku cuman seneng Berkesenian aja sih Gitu aja sih Oh oke Patasan gaungnya Ferry gak Seperti yang lain Mungkin ya Karena Idealisnya juga mungkin Balik lagi ke situ sih ya Pokoknya aku sih Setiap melakukan Apapun ya Pasti Punya motivasi Dari diri sendiri Ini motivasinya apa dulu nih Kalau misalkan Gak seret Yaudah Cuman ya Kadang Kadang tuh ya Seperti ini ya Kalau aku bilang Imbas ya Kadang-kadang imbas juga Dulu pada saat Gak pengen ikutan Eh gak pengen Jadi orang terkenal Gak ada pengenan Seperti itu Tiba-tiba dengan ikut Afi Tiba-tiba Boom gitu kan Jadi dikenal Satu Indonesia gitu kan Dalam arti Wah kok jadi begini gitu kan Tapi yaudah gitu loh Namanya kita Setiap melakukan sesuatu Kadang-kadang kita gak tau Imbasnya apa Nanti sih buat aku tuh ya Ngejalanin apapun Harus ikhlas lah Dari diri sendiri Tapi sampai sekarang Orang masih ini gak sih Kalau very ke mall Very 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 Foto-foto-foto gitu Ada Beberapa ada Ada juga yang Masih welcome ke mereka Ya kenapa Harus gak welcome juga Ya secara kan katanya Kurang-kurang enjoy Mungkin awalnya Untuk sebagai public figure Ya dulu sih sempet gitu ya Waduh kok gini sih gitu ya Setiap kemana-mana gitu kan Dilihatin orang gitu kan Terus Sempat-sempet ngerasa risih ya dulu ya Cuman akhirnya mikir Ya kenapa juga gitu harus risih gitu Ya udah gitu Kalau mau keluar ya keluar aja gitu Kalau mau jalan ya jalan aja Mau nongkrong ya nongkrong aja gitu Jadi ya aku sendiri juga akhirnya Mematahkan pagar itu sendiri gitu Jadi aku sama aja ya Kayak misalkan orang yang bukan public figure ya Mau nongkrong Ya dia pengen nongkrong disitu ya nongkrong aja gitu kan Misalkan dia pengen Jalan-jalan kemana ya udah jalan-jalan aja gitu Kalau masalahnya nanti Ada yang tiba-tiba nyamperin Ada yang tiba-tiba minta foto Ya udah kenapa enggak gitu Resiko ya Itu bukan resiko ya Tapi ya Ya emang udah Ininya aja lah Emang udah nature-nya aja begitu gitu Fer Sebelum kita Tutup obrolan Ini boleh request gak Fer Apa tuh Ini dikit dong potongan Single pertama aku ya Yang jurunya selamanya Oke boleh Aku ingin kau selalu ada Di sampingku Raih cinta dan bahagia Tuh bersama Pelukerah cintaku Dan jangan kau lepas lagi Kehangatan ini Kehangatan ini Kehangatan ini Selamanya Wah banget Oke Fer makasih ngobrolnya Sihat terus Sukses terus Terima kasih juga Mas Henry Berkarya terus Amin Insya Allah Mas Henry juga ya Dan satu pesan aku nih Apa tuh Iya insya Allah Dan satu pesan aku Senang banget nih Enjoy banget Ngobrol-ngobrol sama Mas Henry Dan aku pengennya Media-media Atau Konten kreator yang lain Atau misalkan Podcaster-podcaster Podcaster yang lain Youtuber-youtuber yang lain Juga Hero nih Seperti Mas Henry Amin Amin Dalam menampilkan berita Ya Oke Oke Sukses ya Fer Thank you ya Amin Sukses juga Mas Henry Oke bye Bye Sampai jumpa Aku Dan jangan kau lepas lagi Ke hati Menuju punca Gemilan cahaya Mengukir cipta Seindah asa Menuju punca Kimpian di hati Bersatu janji Kawan sejati Pasti berjaya Di akademi fantasi Menuju punca Gemilan cahaya Mengukir cipta Seindah asa Menuju punca Impian di hati Bersatu janji Kawan sejati Pasti berjaya Di akademi fantasi Menuju punca Menuju punca Menuju punca Pasti